Pemkap Ngawi mentargetkan luasan lahan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan mencapai 2.000 hektare. Target tersebut meningkat 300% dari tahun 2022 yang hanya 500 hektare. Pemkap Ngawi mentargetkan peningkatan luas lahan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, terutama tanaman padi hingga 300% jika dibanding tahun 2022. Pada tahun 2022 kemarin, target lahan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan yang terdiri dari organik, konversi, transisi sebanyak 500 hektare, terrealisasi 618,8 hektare. Sedangkan di tahun 2023 ini, ditargetkan meningkat menjadi 2.000 hektare. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melihat petani Ngawi sudah menyadari manfaat pertanian ramah lingkungan yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan karena tidak tergantung lagi pada pupuk kimia. Program hawa puati Ngawi terhadap pertanian ramah lingkungan sudah sangat masuk dilakukan dengan penelitian dan juga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan para PPL kita di lapangan. Untuk program PRLB yang disana wapati untuk tahun 2022, alhamdulillah kita sudah mencapai pemubin target yang dicanangkan yang sekitar 500 hektare dan kita bisa mencapai sekitar 680 sampai 650 hektare. Untuk target di tahun 2023, kita target lebih sekitar 2.000 hektare. Dan insya Allah nanti kita dengan begitu masih punya warna petani yang sudah menyadari bahwa PRLB itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga peningkatan produksi. Insya Allah kita bisa melaksanakan target 2.000 hektare. Pendampingan bagi petani di Ngawi untuk melakukan kerjasama pascapanan terhadap hasil pertanian ramah lingkungan termasuk organik di sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2023 ini juga akan ada sertifikasi terhadap lahan pertanian organik petani dengan luasan mencapai 15 hektare. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.